Wiredan yang paling agak itu justru orang bersolat, malah tidak berhubungan ya kan Wiredan ketika Nabi mengajari Sayyidah Aisyah mau contohnya berhubungan berhubungan bersolat atau berhubungan? berhubungan berhubungan meskipun Wiredan itu juga dipakai Wiredan bersolat ketika Sayyidah Fatimah ngeluh tangan ini ku ngapal mergoda punya pembantu itu kan sama Nabi gak dikai pembantu tapi diwari itu Wiredan lucu nih kan moco sedurung itu Sari maksudnya lucu itu di luar dugaan, maksudnya lucu itu di luar dugaan tapi nak sampaikan kasef, kasef itu park pengiran itu mesti mempunyai momen paling ekstrim itu orang mau tidur buju kulau anak-anak kulau itu paling mudi nampil kulau pas sampai turun karena kulau itu terbawa oleh hadis itu saya manteng pondok nanti saat ini Sayyidah Fatimah didahui Ya Fatimah apa perlu kamu tak kasih Wiredan yang lebih baik ketimbang pembantu apa itu ya Rasulullah kamu membaca tasbeh 33 kali tahmid, takbir itu sebelum tidur itu kan yang didahui orang dua karena ada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali kalau kamu mau tidur baca ini baca ini coba sekarang saya bayangin orang apa mata ini kue paling gampang ya Pasturu coro uloh penyokot kue paling gampang ya Pasturu bujumu nak muangkel mbak kue coro nekek paling gampang ya Pasturu ya muka-muka orang tapi beberapa kejadian yang TV kriminal Pasturu ya kodokrumu ya artinya turu itu momen paling gawat karena kita tidak bisa menjaga diri kita nah di momen paling gawat ini kenangan kita adalah pernah baca tasbeh dulu baca tahmid dulu baca takbir dulu saya itu punya Wiredan mau tidur itu banyak ya apal bukan apa-apa apal ku rakronot sering tak apal kalimat itu bagi saya itu penting untuk identitas saya sebagai hamba Allah seorang lagi kalimat itu tak anggap penting untuk identitas saya sebagai hambanya misalnya apal ini Allahumma rubbas samawati sapi wa rubbal arsil azim rubbuna wa rubbukuli syek faliqal habdi wa nawa munazila taurwati wal injil wal qur'an awbubika minisari nafsi wa minisari kulidah batin anta akhidun binasyatiha antal awalu falisa qobla kasek wa antal akhiru falisa ba'da kasek ini kukulah apa? anggap itu turu tak wajah karena tak anggap harus dikulah turullah untuk dunia sing atur ya jenengan terus anak bujuh kulo kulo yang mungkin juga turu kulo waya turu gitu turu yang juga jenengan ilmu kulo nyawa kulo semuanya jenengan makanya nabi itu kan bismikah wa dak tujampi wa bismikah arfau nak dungamu kan mo'roh bismikah wa ma'ahya bismikah iku dungamu apa ngaji kira dungamu apa turu ngelana kiai eh roh dungamu ngaji bismikah wa ma'ahya bismikah wa ma'ahya bismikah lini ku dungamu apa turu lini kira ngaji turu jadi jadi ada kiai ku sangking mangel ya lini ku angker santri ngaji ku dungamu jadi pas sampai ngaji mpun kertas dungamu ngaji dungamu ngaji dungamu ngaji bismikah wa ma'ahya lini ku dungamu ya ini ku dungamu turun lini ku ngaji turun ya ini sangking mangelnya ya masaknya ya masaknya mpahakku baharanya bu bid'ah mpahakku takwara itu dungamu ngaji dungamu ngaji bismikah wa ma'ahya bismikah wa ma'ahya bismikah nyatanya datu urwadik dungamu umumftahlanafutukhal arifin urak wangsing melek nabi itu nak dungamu badisara itu Allahumma bika bika waduk tujambi wa bismikah arfa'u terus tuanya dan itu nabi nak nyifati terus membaca ayat kursi nak nyifati sariyum in mutta umum ekiyikini macam mutta apa mitta pokoknya ada semuanya mutta ada semuanya apa? mitta kan di Qur'an dua kali walaingkutiltum au muttum tapi sebagian ayat afaim mitta fahumul khalidun jadi mat ya afaim mitta ada yang mutta mutta walaim muttum au kutiltum tapi ada ayat afaim mitta jadi maka lainnya memocone oleh dua kali apa? mutta atau apa? mitta fa'in mutta mutta alal fitrah kalau kamu mati ketika tidur dalam keadaan seperti itu mutta alal fitrah ya mesti ini kita mikir coba kondisi paling bahaya dalam kehidupan kita adalah apa? pas tidur tidur maka bekalnya harus serius yaitu nak iso wudhu terus baca doa-doa ini kayak apa Rasulullah SAW nah misalnya kayak ngaji pas bab ngunuh kan lumayan misalnya kayak rapal domoiku mergocera potongan apalan lalinan minimal wudhu 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 itu sempurna orang wudhu gue sholat maaf buatan harus sesempurna wudhu apa? sholat soalnya wudhu gue iling-ilingan suci terus dia maaf terus domo jadi aku lalu enak turu malah terus nganggu pakaian yang disenangi Nabi Ibrahim ini itu sarawil celono ya celono tidur apa piyama aku lalu di celono itu saking senang aku celono itu aku datang medinah gitu pas keadaan celono piyama tidur itu pas istri aku haji mereka, ibu Ibrahim celono itu pakaian kesayangannya Nabi Sintun dan disiak Nabi itu enak meromejit mesti sweeping celono mereka, ibu mahu turu terus iku nendang malah ini Nabi terus duka Nabi berhubung wang api anak ngerti kan cung nak turu celana jauh 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 bahasa rapi ku ngini-ngini terus terus aneh khatis yuf di farjahu lu misalnya bayangin aku datip malaikat bagian neliti ngamali santri pas ngontrol serah sabuk terang mulanya Nabi Ibrahim pertama orang sikdamil napa? sarawil napa? celono mulanya celono dari ini ibu Ibrahim pakaian kesayangannya Nabi Sintun terus Nabi Muhammad sekarang wanita tabi'a millata Ibrahimah hanifah mulanya kaya-kaya kuno itu sama ngerokan kaya-kaya kuno kasih bewe sarungan lah celana-nana tapi jauh balapan kayak orang Malaysia itu celono resmi celono piyaman itu celono itu tidak ada itu hiling-hilingan karena tadi paling tidak terus hiling nganggu celono